Halo semuanya, halo sahabat youtube bertemu kuali bersama Bang Aris di channel On Road Indonesia kita berada di sebuah bendungan yang berusia lebih dari 100 tahun dan dibangun pada nyaman Belanda untuk pengendali banjir salah satunya kemudian yang kedua adalah untuk irigasi sawah-sawah masyarakat yang ada di sekitar Bogor dan juga di sekitar Jakarta jadi ternyata pemerintah India Belanda membangun bendungan ketulampa tidak hanya untuk pengendali banjir atau pemantau banjir tapi juga untuk kemaslahatan masyarakat, yaitu para petani ini adalah aliran air kali ciliwung yang sudah sampai di sekitar Jakarta yang kita lihat di beberapa video yang lalu tentang sodetan yang sedang dibuat untuk mengalirkan air menuju ke arah KBT atau kanal banjir timur kita rehat sejenak terima kasih kami kepada semua sahabat baru yang telah bergabung di channel ini dan sahabat-sahabat yang terus mendukung channel ini berkembang lebih baik berbagi informasi yang bermanfaat tentang moda transportasi, tentang lingkungan, dan juga tentang infrastruktur yang sedang dibangun Indonesia untuk menuju Indonesia yang lebih maju dalam menyambut juga gelaran dari G20 nantinya di sini dapat kita lihat di depan sana itu adalah Gunung Salak ini merupakan pemandangan yang cukup bagus di Kota Bogor dan selalu kita lihat di sini udaranya terasa lebih sejuk karena tidak begitu panas sedangkan Gunung Salak sendiri itu berselendang dengan awan warna putih oke kita kembali ke sini ini adalah bendungan Katulampah yang kita masuk dari arah jalan yang menuju ke arah Tajur kemudian menuju ke arah Ciawi dan airnya saat ini tidak begitu tinggi dimana air mengalir ke bagian pintu yang lebih rendah untuk menuju ke arah Jakarta sedangkan yang pojok sana itu adalah ke arah irigasi atau ke arah sawah-sawah masyarakat yang akan diari air di sana ada jalur-jalur baru yang namanya Ooster Slokan jangan-jangan kata-kata slokan itu berasal dari bahasa ini ya kita kembali ke sini bendungan ini sudah dibangun sejak tahun 1889 jadi hampir di 1890-an kemudian bendungan ini selesai pada tahun 1912 1911 atau 1912 kemudian dioperasikan untuk kebutuhan yang tadi terdapat 5 pintu air untuk mengalirkan arus kemudian panjangnya kurang lebih 74 meter dan pemerintah Hindia Belanda waktu itu meresmikan ini itu juga mengundang banyak para pejabat-pejabat Hindia Belanda waktu itu termasuk juga gubernur jenderal Alexander Wilhelm Friedrich Hindenburg ada yang kenal? oke gak ada ya mungkin itu hanya ada di sejarah kita karena kita belum pernah ketemu kemudian juga Master Cornelis ya salah satunya ada yang kenal ya? ya itu adalah nama-nama yang ada di sekitar jati negara ya Master Cornelis atau Pasar Master atau lain-lainnya tampak di sini masyarakat menggunakannya untuk melintas ya di bagian atas ini karena dapat dilewati oleh motor dan pejalan kaki ya mobil saya rasa tidak atau mobil yang sangat kecil kali ya atau bajai bisa dapat melewatinya kita coba lihat ini bagian-bagian dari kemudi untuk menaikkan atau menurunkan apa ya buka tutup pintu air lah ya dalam hal ini nampak di sini masih terawat ya memang ada beberapa karat-karat ya tapi ini sudah berusia kurang lebih 100 tahun namun tetap terjaga dan si Katulampa sendiri ya masih dipergunakan untuk sebagai patokan masyarakat Jakarta untuk mengukur dan memantau tinggi air ya untuk air-air yang mungkin curah hujan lagi tinggi volumenya lagi banyak menuju ke arah Jakarta dimana kalau misalnya di sekitar sini tinggi ya tentu warga Jakarta akan menjadi waspada karena air kurang lebih dalam waktu 5-6 jam itu akan sampai di sekitar otista ya di belakang dari otista tadi kampung pulau, manggarai dan seterusnya seperti itu tampak di bawah ya itu batu-batu yang disusun-susun untuk membentuk dasar dari bendungan yang masih bagus dan masih rapi kemudian nampaknya ada semen di semen seperti itu sedangkan yang bagian sini ini semen dindingnya sudah nampaknya lebih baru batu-batu kotak-kotak juga ada di bawah saya tidak mengerti itu batunya bisa kotak-kotak begitu ini kayaknya batunya sudah dibentuk ya cukup air di sini cukup deras ya karena dialirkan ke bagian yang paling rendah seperti itu sebenarnya ini juga dibangun pada tahun tersebut ya karena sebelumnya pada tahun 1872 tadi 1889 ya jadi kurang lebih 17 tahun sebelumnya Jakarta itu dilanda banjir besar dan kabarnya ini hanya kabarnya kita tidak tahu seperti apa kenyataannya tapi daerah elit harmoni nah harmoni itu dulu merupakan daerah elit ya para pejabat-pejabat Belanda mungkin yang pejabat ya orang kaya dan lain-lain terendam air luapan sungai Ciliwung nah sungai Ciliwung itu memang selain lewat ke arah Manggarai ya menuju ke arah Jalan Galunggung nanti menuju ke arah kanal banjir barat ya di sana yang Jalan Galunggung itu sedang dibangun yang namanya Serambitemu MRT eh sorry LRT menuju LRT Duku Atas menuju ke stasiun KRL Sudirman nah sebelum ke sana kita lihat di sini ada pemantau ya ada alat yang dipergunakan untuk memantau tinggi air alat itu nampaknya sudah menggunakan sensor kemudian ada semacam oh ini alatnya menggunakan power yang didapat dari solar panel dari sinar matahari kemudian alatnya nanti akan mengirimkan sensor tinggi air seperti itu atau keadaan pemukaan air yang ada di sekitar sini seperti itu nah ini dipasang lampu ya karena tentunya untuk memantau air mungkin ada CCTV juga di sekitar sini sama dengan yang ada di kemarin di sekitar Jatiasi ya nah ini warga masyarakat ya dapat menggunakan jalan ini untuk mobilitas ya dari seberang ke arah sini kalau ini tidak ada tentunya akan lebih memutar seperti itu ini ya alat-alat di sini besi-besinya juga masih bagus ya dan cukup terawat ini Kalibaru Timur oke ini dipergunakan kalau tidak salah untuk irigasi yang ini ya irigasi ini untuk mengaliri sawah-sawah masyarakat ya Jakarta sendiri tadinya juga ada sawah-sawah cuman semakin lama Jakarta berubah dari sawah menjadi bangunan namun ya pemerintah sendiri sudah membuat bendungan baru di atasnya Katulampa yaitu yang berada di sekitar Ciawi dan Sukamahi jadi nantinya air yang menuju ke Katulampa itu tidak lagi mungkin akan sangat besar pada saat volume dan curah hujan cukup tinggi ya dari atas dari arah puncak ya dari arah kebupaten Bogor dan seterusnya nantinya air akan ditahan di bendungan Ciawi ya dengan kapasitas yang cukup besar kemudian juga bendungan Sukamahi nah bendungan yang disana itu sudah ada di video-video kita sebelumnya progresnya seperti apa ya dan berfungsi sebagai bendungan kering ya bendungan kering adalah bendungan yang tidak akan menahan air ya terus-terusan kemudian seperti bendungan Jatiluhur kemudian mungkin bisa dimanfaatkan untuk membangkit listrik untuk kebutuhan yang lainnya tapi airnya akan tetap dialirkan ke bawah sesuai dengan debit air normal jadi untuk masuk ke Kali itu air yang besar nantinya akan hanya dialirkan sesuai dengan yang normal saja sampai ke arah Katulampa sini dari Katulampa nanti menuju ke arah Kebun Raya Bogor ya akan lewat di sana di Jembatan Merah Kebun Raya Bogor kemudian nanti terus ke arah masuk ke arah Jakarta lewat Cijantung ya tentunya lewat Depok lalu sampai ke Jalan Ostista tadi dari Otista nanti akan terus ke arah Kampung Pulau ketemu di Manggarai ke Manggarai sendiri ada belok ke arah kanal banjir barat ya kemudian aslinya dia tadinya suai Jeliwung itu ke arah kanan ya ke arah Kuitang ya kemudian tembus ke mana belakangnya Pertamina dan pecah dua di sekitar Masjid Istiqlal tinggal ke kanan ya menuju Gunung Sahari dan ke kiri menuju arah Gajamada nanti di sana namanya kalau tidak salah jadi berubah Batanghari ya ya ini yang di sekitar kebun Raya ya kalau tidak salah nah ini yang sudah ada di Jakarta ya dan sedang dibuatkan inletnya untuk dialirkan ke arah kanal banjir barat atau KBT yang sering disebut orang sebagai BKT debit air yang akan dialirkan kurang lebih itu sekitar 60 meter kubik ya per detik per detik jadi paling tidak ini akan mengurangi 10% ya paling tidak 10% karena kalau lagi banjir sangat tinggi yaitu 600 meter kubik nah sedangkan bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi itu dapat mengurangi banjir pada saat sangat tinggi itu adalah 30%an jadi paling tidak 40% banjir ke arah Jakarta dapat dikurangi sehingga ya mungkin yang sudah ada tanggulnya tidak melimpah seperti itu ini adalah PR bagi masyarakat yang ada di sekitar Kali Ciliwung kalau misalnya tidak ada tanggul dan rumahnya berada di pinggir Kali ya apalagi airnya naik seperti ini adalah lumpur ya lumpur ini kalau bersihnya lumayan butuh tenaga ya selain butuh tenaga butuh air tentunya dan butuh yang lainnya ya jadi dalam hal ini dengan adanya tanggul dan juga mudah-mudahan nanti normalisasi dilanjutkan ya atau mungkin naturalisasi ya paling tidak itu dapat mengurangi banjir Jakarta menjadi lebih tertangani lebih baik dalam hal ini seperti ini ya lumpur-lumpur yang ada nah jadi rencana dari penanggulangan banjir Jakarta itu sudah dari hulu ke arah hilir ya jadi di bagian hulu itu sedang dibuat sedang penyelesaian lebih tepatnya bendungan kering Ciawi dan Sukamahi kemudian di bagian hilir di bagian laut juga sedang dibuat tanggul kalau tidak salah ya waktu itu juga sempat ada giant wall rencananya tapi kita belum tahu sampai di mana kemudian di bagian tengah seperti ini ada normalisasi ada mungkin naturalisasi terus kemudian sodetan celibung baik semoga Jakarta lebih bebas dari banjir ya atau bisa berkurang salam sehat dan Indonesia makin maju